Yesus Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, haleluya, silahkan duduk, shalom, apa kabar, luar biasa, pertama kali kesini terima kasih Pak Wijaya, saya lihat-lihat preaching log saya gitu ya, saya kenal Pak Wijaya nih udah dari tahun 2008 Pak ternyata Pak, dari Riverside dulu, jadi udah 10 tahun berarti ya, wow, luar biasa, enak ya dekat laut ya, saya lewat-lewat sini tadi, wow, dekat laut, baunya beda langsung, oke, sodara saya mau berikan pengajaran yang sebenarnya saya sedang menulis bukunya dan gak bisa memang hanya disampaikan secara singkat saja, tapi saya berusaha untuk rangkumkan ini dalam 40 menit, 45 menit ini supaya sodara mengerti paling tidak intinya, esensinya gitu ya, dan ini harus dimengerti oleh tubuh Kristus karena kita sedang mengalami sebuah masa-masa yang perlu menjadikan kita dewasa dan kita perlu hadapinya dengan sikap yang dewasa. Nah, saya akan berikan judulnya yang mungkin sodara suka dengan kata ini karena kata ini adalah kata yang sangat hangat dengan orang-orang Kristen, judulnya berkat, jadi sodara pasti suka dengarnya, wow, berkat gitu. Tapi ini yang justru menjadi beban bagi hidup saya selama bertahun-tahun terakhir ini, karena pengertian daripada berkat ini sudah jauh melenceng dan kita tidak mengerti arti sebenarnya. Padahal, Yesus mengajarkan ini di kotba di bukit dan lain sebagainya dan dia sudah mempersiapkan kita semuanya untuk masuk ke dalam zaman-zaman seperti ini. Yang saya katakan zaman seperti ini adalah zaman yang sebenarnya tubuh Kristus sedang dianiaya, sedang dianiaya. Dan untuk itu, malahan Kristus sendiri mengatakan bahwa kita sedang diberkati. Nah, kita perlu mengerti, karena yang sering kita pikirkan dan kita mengerti paradigma kita berkat itu sesuatu yang nyaman dan enak bagi saya dalam bentuk yang berbeda. Seringkali kita artikan berkat itu dalam bentuk materi, malahan. Saya mau beritahu kepada sodara, saya sudah mempelajari ini sudah enam tahun, sodara. Dan saya gak akan beranikan khutbahkan kalau saya gak pelajari sampai dalam. Dari kejadian sampai wahyu, ada ratusan kata-kata berkat, tidak ada satu pun hubungannya dengan materi. Tidak ada. Malahan di perjanjian baru, kalau sodara pelajari kata berkat itu semua hubungannya dengan spiritual life, dengan bagaimana kita menjadi dewasa rohani. Malahan di perjanjian lama, kalaupun ada unsur materi di dalamnya, itu hanya bagian kecil dari sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Rancangan Tuhan yang dasyat. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa berkat itu materi, maaf-maaf aja, kita berarti masih kerdil rohani. Dan kita harus belajar untuk kita meninggalkan paradigma itu supaya kita masuk ke dalam jaman yang sedang sulit ini. Yang saya katakan tadi, jaman sedang dianiaya. Kita tidak akan merasa bahwa kita dianiaya sampai-sampai ada teror bom misalnya. Kita tidak akan pernah merasa dianiaya sampai tiba-tiba gereja ditutup. Atau gereja dibakar malahan. Karena ketika anianiaya seperti itu, anianiaya itu dekat dengan tubuh. Mengancam jiwa. Kita dibentuk tubuh jiwa dan roh. Ketika saudara terima Yesus sebagai juru selamat, yang lahir baru bukan tubuhnya, bukan jiwanya, tapi rohnya. Jadi sepertiga daripada kita disempurnakan Tuhan, tubuhnya nanti dikasihkan dengan tubuh yang baru. Kemudian jiwanya sedang in progress. Di dalam jiwa itu ada kehendak, keputusan, emosi, dan lain sebagainya. Itu in progress. Roma 12 mengatakan pembaharuan budi, akal budi. Akal budi. Itu pengajaran yang lain lagi, akal budi. Nah, in progress. Jadi jiwa ini sedang diperbaharui hari lepas hari. Sampai kita akhirnya menang sama diri kita sendiri. Jadi lebih daripada memenang bukan mengatasi masalah, mengatasi diri sendiri sebenarnya. Karena pergumulan manusia paling berat bukan lawan iblis. Iblis sudah dikalahkan. It is finished, sudah selesai. Dia hanya bisa mengaum-ngaum. Makanya pergumulan manusia paling berat, lawan diri sendiri. Iblis sudah dikalahkan. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengerti anianiaya itu sebenarnya sudah lama. Bukan pas lagi ada bom-bom saja, bukan. Anianiaya sebenarnya sudah kita alami sejak lama di dalam jiwa. Kenapa? Karena kita dianiaya sama media. Kita dianiaya sama smartphone kita. Jiwa kita dianiaya. Makanya di dua Petrus dikatakan apabila kita tidak menjaga orang benar, kalau tidak menjaga pendengaran dan pengelihatan, karena itu adalah dua daripada beberapa panca indera manusia yang paling banyak menyerap informasi. Kalau itu tidak dijaga, jiwa yang benar akan tersiksa, firman Tuhan katakan. Jadi kita sudah tersiksa sebenarnya. Karena kita tidak jaga, kita tidak mengerti bagaimana meregulasi diri sendiri tentang smartphone. Dan akhirnya ketika saya minar hamba Tuhan, bisa 70% daripada mereka yang terlibat pornografi. Karena sangat mudah ditemukan di sini. Dan itu anianiaya. Itu anianiaya. Tapi kita belum merasa bahwa itu sesuatu yang mencekam gitu ya. Karena belum mengancam tubuh, belum mengancam jiwa. Belum mengancam maksudnya nyawa kita. Bulan lalu, saudara pasti dengar ada bom di Surabaya. Saya sudah 10 tahun terakhir ini, sebulan bisa dua kali ke Surabaya. Karena tubuh Kristus atau jumlah gereja atau jumlah jemaat terbesar setelah Jakarta di Indonesia ini, yang terbanyak itu di Surabaya. Malah gedung gereja terbesar di Asia malahan sekarang ini, Asia Tenggara dan sekarang katanya Asia itu ada di Surabaya. Bisa 35 ribu orang satu kali ibadah. Waktu hari Sabtunya, ya sebelum bomnya meledak di pagi hari, saya ada di gereja Pantai Kosta itu. Hari Sabtu malam. Saya mengisi di Dewasa Muda dengan teman-teman dari STT di situ, karena mereka ada STT di belakangnya, jadi kami ibadah. Saya sempat menyapa petugas keamanan yang besoknya kena bom, dan baru beberapa minggu terakhir ini ya, dia meninggal. Besok paginya, jadi persis 12 jam setelah itu, tempat itu dibom. Dengan kandungan bom yang cukup besar. Di hari itu ketika terjadi bom, saya juga lewat di jalan namanya Jalan Diponogoro. Yang terjadi bom yang kedua, yang low explosion. Yang kalau saudara mungkin lihat videonya atau apa, yang ibunya sama anaknya. Jadi itu low explosion. Di situ gereja itu kalau saya baca sampai hari ini belum ada korban ya, karena itu hanya di depan saja. Kita lewat, saya lewat sama teman saya karena kita mau pergi pelayanan, tiga menit setelah itu bunyi dentuman, tapi kami gak tahu itu bom, karena low explosion. Ledakannya sangat-sangat rendah gitu ya. Kami sampai ke tempat tujuan, ibadah-ibadah pertama, jadi saya gak tahu apa-apa, terjadi, sudah terjadi bom ini saya gak tahu, karena handphone saya mati. Setelah duduk ibadah pertama, jemaat di belakang saya menepuk saya bilang, Pak, tolong doakan Pak, ini bom di mana-mana Pak. Bom di mana-mana. Saya buka telepon, wow, news di mana-mana, udah berita, breaking news di mana-mana, dan ada 40 miss call di handphone saya. Paling banyak istri saya, bukan istri orang yang telepon. Istri saya ada di sini. Ini istri saya, mama saya, dan anak saya. Ini yang saya pernah katakan dulu, anak saya ini gak mirip saya. Kalau saya jalan sama dia, dipikir saya nyulik anak gitu ya. Karena 100% diambil mamanya gitu. Mukanya kayak mamanya. Sampai teman-teman saya katakan, kutuk sudah dipatahkan. Gak segelap apanya. Putih anak saya. Nanti kalau setelah ibadah, sudah lihat aja. Beda, jauh gantangan dia daripada saya. Saya berdoa, Tuhan, tolong supaya anak ini makin mirip. Udah 11 tahun, makin beda. Gak makin mirip. Jadi, banyak sekali miss call. Banyak sekali, mama saya juga termasuk salah satunya. Kamu di mana, kamu di mana, kamu di mana. Anak saya yang pertama ada di luar negeri. Daddy di mana? Saya broadcast kepada mereka, saya bilang, saya oke, I'm oke. Mencekam sekali. Dan kemudian, kami tetap lakukan ibadah kedua, walaupun polisi sudah katakan, harus di steril. Kota Surabaya steril semua ibadah selanjutnya dibatalkan, harus pulang ke rumah. Kami lakukan ibadah kedua, karena jemaat sudah mulai datang. Jadi itu ibadah pertama, ibadah kedua jam 9.30. Di ibadah kedua, kami berdoa. Sebagai hamba Tuhan, tetap saja lutut saya bergetar, waktu saya berhotbah. Saya ngeliat-ngeliatin pintu belakang, ada yang bawa ransel, gak masuk ke dalam. Tetap takut lah. Namanya juga manusia. Itu pertama kali, kantor saya di Menteng. Kita pernah mengalami bom Tamrin ya. Itu gak jauh-jauh dari kantor saya. Tapi, bagi saya gak begitu mencekam. Ini kemarin betul-betul mencekam sekali, karena saya dekat dengan kejadian itu, dan saya ada 12 jam di gereja yang baru dibob. Paginya. Dan banyak korban di situ. Setelah selesai ibadah siang, kami pulang, Surabaya udah kayak kota mati. Istri saya katakan, cepat udah pulang aja, ambil pesawat yang lebih cepat. Gak bisa. Full. Itu karena hari Kamisnya hari kenaikan, hari Jumatnya hari kejepit, jadi orang traveling, dan juga banyak orang Surabaya yang keluar dari kota Surabaya, karena Surabaya gak pernah kena bom. Gak pernah kena bom. Akhirnya, jam 7.30 saya di drop di Juanda, kalau saudara ngerti airport itu, ada terminal 1, terminal 2. Saya di terminal 1, karena saya terbang ke Halim. Jam 7.30 saya sampai di sana, di lounge di mana saya selalu duduk. Jam 7.30 itu makanan, kalau gak setengah habis sudah. Orang makan di situ. Ini gak ada yang makan. Penuh makanannya. Gak ada satu pun pegang makanan. Kenapa? Stress. Semua nonton TV, semua pegang handphone, nonton breaking news. Penuh airportnya. Sepertinya saudara, kalau denger ada pin drop, ada sesuatu yang jatuh, bisa denger, karena gak ada yang ngobrol. Semuanya mencekam, semuanya nonton televisi, semuanya diem. Temen saya yang baru drop saya, bilang begini, puji Tuhan bro, katanya. Kenapa? Semua kompleks Juanda di shut down, ditutup. Tolnya ditutup. Kenapa? Ketemu bom di Rusunami, di Sidoarjo. Saudara pasti denger ya, setelah itu ada bom meledak di Rusunami, dan airport itu ada di Sidoarjo. Shutdown. Puji Tuhan, saya udah drop in. Udah drop kamu di sini. Saya tunggu boarding, dan puji Tuhan, semuanya on time, saya pulang. Sampai di Halim, biasanya istri saya kalau jemput, dia tunggu di mobil. Kali ini dia gak tunggu di mobil, dia tunggu di pintu kedatangan. Waktu saya keluar, dia peluk saya, seperti dia gak pernah peluk saya sebelumnya. Sampai-sampai saya berpikir, apakah perlu ada bom, sampai dipeluk kayak begitu. Sempat hari itu, saya bilang sama istri saya, jangan kasih tau anak saya yang kedua ini. Karena dia masih 11 tahun. Saya gak mau dia denger dari mana-mana, karena dia selalu kalau saya pergi, dia doain saya. Dan dia tahu kemana saya pergi. Karena dia suka khawatir anaknya. Dia suka kepikiran nantinya. Jadi saya bilang, jangan nyalakan televisi, udah diemin aja. Karena ini anak punya hati yang sangat sensitif. Besoknya pagi-pagi, saya sengaja bangun pagi, dan saya harus jelaskan kepada dia, dengan bahasa yang dia mengerti. Bagi saya berat. Saya gak pernah mengalami pengalaman seperti itu, orang tua saya harus jelaskan kepada saya, negaramu dalam keadaan terancam begini, kamu harus doa. Gak pernah. Jadi saya harus jelaskan kepada dia, dengan bahasa sederhana, yang dia mengerti. Saya katakan, kamu harus doakan Indonesia, dan lain sebagainya. Hati saya, makin menangis, karena beberapa hari setelah itu, ada beberapa anak-anak kecil, yang akhirnya, yang menjadi korban, dan meninggal. Dan, itu akhirnya memicu saya, untuk kemudian, menyelesaikan buku saya, tentang topik ini, berkat. Karena, Yesus sudah persiapkan kita, untuk masuk ke dalam zaman ini. Sebelum itu, kita buka dulu di Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua, sampai kelima. Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua, sampai kelima. Saya berharap, setelah ini selesai, saudara, mendapatkan paradigma yang baru, saudara, di refresh sama Tuhan, supaya saudara siap, masuk ke dalam zaman-zaman, seperti ini. Roma 5, ayat yang kedua, dikatakan, oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk, oleh iman, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri, kita bermegah, dalam pengharapan, akan menerima kemuliaan Allah. Dan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah, bermegah itu boasting, berani, menatap, menantang malahan. Apa? Juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan, dalam hati kita, oleh roh kudus, yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini maksudnya, ayat ini adalah, Paulus mengatakan, saya ini bermegah, saya berani menghadapi kesengsaraan hidup. Karena ada sesuatu, yang dia sudah mengerti, di dalam kehidupannya. Yang Yesus mau ajarkan, dan Alkitab mau ajarkan kepada kita, setiap kali ada masalah, dan sudah pasti ada masalah. Harus masuk ke dimensi yang lebih tinggi, yang lebih baru, dan harus mulai berdoanya tuh begini, saudara. Karena kita sudah terbiasa, kita tuh mau enak. Kita bangun pagi, kita mau enak. Kita bangun pagi, daging ini selalu menagih secara langsung, atau tidak langsung, aku mau sesuatu yang nyaman dan aman bagi saya. Udah pastilah. Dan itu gak salah. Keinginan daging seperti itu gak salah. Tapi akhirnya, kalau kita tidak meregulasi keinginan daging ini, kita akhirnya masuk ke dalam sebuah paradigma yang salah, kita kejar event. Kita gak kejar kebenaran. Makanya kenapa? Event tuh rame. Karena sesuatu yang gratifikasinya sangat cepat, dan memberikan kesenangan sangat instan dan sangat cepat. Makanya konsep rame. Orang yang kejar kesenangan, kejar event, kejar sesuatu momen. Maunya cepat-cepat. Orang yang kejar kebenaran, itu orang yang kejar proses. Dan itu jarang. Makanya kenapa di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja, paskah sama natal rame. Orang kejar eventnya. Rame. Festive, dari kata festival. Festive, datang. Wah rame. Ada pembicara tamu, ada penyanyi tamu, ada kado, ada makan-makan. Wah rame. Datang aja. Paskah, natal. Sudara harus bangga sama diri sudara yang setiap minggu datang ke gereja. Karena sudara kejar proses. Makanya banyak orang datang begini kepada saya. Pak, counseling loh, mau nikah. Kapan nikahnya? Tiga bulan lagi. Cari aja orang lain, saya gak mau. Kejar eventnya, kejar hari hanya, kejar hari nikahnya. Gak kejar prosesnya. Pak, mau nikah, Pak. Minta counseling. Kapan nikahnya? Minggu depan. Goodbye. Selamat aja loh. Sampai akhirnya saya, di dalam benak saya, jadi menghakimi orang, secara tidak langsung. Jadi orang datang minta counseling, jadi udah capek deh gitu. Sampai satu hari, satu pasangan, masih muda datang kepada saya. Dan saya udah hakimi duluan dalam hati. Akhirnya saya minta maaf sama dia. Kak, counseling kak. Dalam hati saya, aduh ini lagi, ini lagi. Berapa lama lagi mau nikah? Selalu pertanyaan itu saya tanya. Satu setengah tahun lagi. Saya sampai begini, jarang nih orang kayak kamu. Saya nyari orang kayak kamu nih, saya nyari selama ini, gak pernah ketemu. Sampai saya terduduk, sampai lemes loh lutut saya. Kok ada orang kayak kamu ternyata ya? Satu setengah tahun lagi. Saya bilang sama dia waktu hari itu, saya gak usah tanya izin sama istri saya, pasti juga dia mau. Kapan mau mulai kita ketemuan? Tiap bulan, itu bisa beberapa kali dia ketemu. Sampai kita didatengin ke rumah. Niat, macet-macet kadang-kadang, karena macet abis kerja, mereka tuh datang bisa jam 8, jam setengah 9 malam. Sampai jam 12 midnight tuh ngobrol di rumah. Mereka bertengkar di depan kita, karena salah paham dan lain sebagainya. Kejar proses. Kejar, belajar tentang segala apapun mereka belajar. Kita juga belajar. Bukannya berarti kita lebih hebat gak? Kita lebih banyak pengalaman aja. Cuman itu aja kok. Kita saling belajar. Saya juga belajar dari mereka. Saya gak pernah berpikir dalam hati saya, atau dalam prinsip kekristianan saya di atasnya siapapun. Gak pernah. Orang ini pasti punya pengalaman lebih daripada saya, di dalam bidang tertentu. Saya punya pengalaman dalam bidang tertentu lebih banyak daripada orang ini, dan kita saling bertukar pikiran. Itu aja. Saya gak pernah nangis, di dalam sebuah pernikahan, sampai saya datang ke pernikahannya mereka. Mereka pertama kali ciuman di depan altar. Segitu-gitunya sampai jaga kekudusan. Hari ini mereka menjadi pasangan yang luar biasa bahagianya. Mereka sangat berhasil, mereka luar biasa. Karir mereka pun naik. Karena mereka kejar proses. Mereka kejar kebenaran. Dan itu gak enak. Itu gak enak. Yuk kita kejar itunya. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu baru ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Jangan kejar yang ditambah-tambahkan. Kejar bagian yang awalnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat, itu kata ditambahkan loh. Kalaupun gak ditambahkan, berarti saudara dan saya udah cukup. Udah cukup. Itu kalimat harus digali. Itu ditambahkan itu berarti ekstra. Shall be added. Tanpa itu pun saudara dan saya udah cukup. Gak usah kejar-kejar itunya. Itu kedalatan Tuhan. Mau ditambahin syukur gak? Juga terima kasih Tuhan. Kita bejana kok. Di dalam ikut sama Tuhan. Yang harus diperbaiki. Makanya ketika menghadapi masalah. Atau menghadapi sebuah kesengsaraan hidup. Yang Paulus mau tekankan adalah begini. Jangan lagi berdoa untuk masalahnya hilang. Atau masalahnya lenyap. Berdoa di dalam apapun pergumulan ini. Bukan masalah yang berubah. Saya yang berubah. Itu baru dasyat. Itu baru dewasa. Itu arti daripada berkat. Jadi. Kalaupun masalahnya ada. Terima kasih Tuhan. Masalahnya dihilangkan itu kedalatan Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan yang tahu kok. Tapi selama perjalanan iman ini. Sedalam perjalanan proses ini. Apapun itu boleh terjadi Tuhan. Sampai di ujung. Pasti saya tahu saya akan sampai di ujung dengan selamat. Karena Tuhan mengganding tangan saya. Dan selama perjalanan ini Tuhan. Saya mengucap syukur. Karena saya akan dirubahkan Tuhan. I am changed. Itu maksudnya. Itu maksudnya kata bermegah di depan kesengsaraan. Karena aku tahu Tuhan ada di sampingku. Dan di ujung daripada ini semuanya mendatangkan kebaikan. Dan seringkali di dalam benak kita mendatangkan kebaikan. Masalahnya hilang. Bukan. Seringkali masalahnya masih ada. Dan tambah berat. Tapi mendatangkan kebaikan kenapa? Aku yang berubah. Bejana ini jadi bejana yang lebih dasyat. Lebih luar biasa. Kapasitas diperbesar. Perkara yang baru-baru. Yang dasyat. Terus dipercayakan nanti sama hidup kita. Ingat ya. Kita ini adalah pengelola bukan pemilik. Matius 25 mengatakan kita adalah pengelola bukan pemilik. Makanya talenta itu dititipkan 5, 2, dan 1. Dan harus digandakan. Harus dikelola. Makanya kehidupan kekristianan bukan kepemilikan. Stewardship. Pengelolaan kok. Makanya ketika kita mengerti mengelola makin dasyat. Makin luar biasa. Kita gak memiliki apa-apa. Masmur 24 mengatakan apapun yang ada di bawah langit milik kerajaan surga. Bukan punya kita. Kita hanya pengelola. Kita gak akan bawa apa-apa. Kita datang gak bawa apa-apa. Pulang gak bawa apa-apa kok. Datang telanjang pulang telanjang. Di hari kita meninggal nama kita pun lenyap. Dipanggilnya apa? Jenasahnya dimana? Ilang namanya. Lahir dikasih baju. Meninggal ntar dikasih baju saja. Gak bisa komplain kita. Habis dimandikan jenasahnya dikasih baju. Bisa komplain? Gak bisa. Kita gak suka baju. Kita bisa komplain. Gak bisa. Dibetimati. Ganti dasyatnya gak cocok nih. Menjerit langsung yang melayat. Bubar yang melayat. Gak bisa. Pengelolaan. Nah makannya Yesus ajarkan begini. Kita baca ya. Matius pasal yang kelima coba. Ayat yang ke sembilan. Ini aneh. Kata berkat disandingkan dengan kata derita. Nah ini saya mau jelaskan kepada saudara. Ada tiga kata. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang arti daripada berkat. Di perjanjian lama namanya Barak atau Esher. Saya gak bisa gali lebih dalam karena waktu. Barak dan Esher. Di dalam perjanjian baru namanya Makaryos. Barak, Esher dan Makaryos adalah arti atau akar kata daripada kata berkat. Itu gak ada hubungannya sama teri. Artinya adalah berbahagia atau bersuka cita di dalam rencana Tuhan. Dalam hidupmu. Itu artinya. Berbahagia. Bersuka cita di dalam rancangan Tuhan. Jadi Tuhan mau buat apa aja yang Tuhan titipkan. Itu adalah bagian daripada berkat. Makanya Barak, Esher atau Makaryos. Nah di dalam perjanjian baru. Diterjemahkan dari bahasa Yunani. Itu kata Makaryos. Kalau saudara ke Israel ada satu bukit. Di atasnya tulisannya blessed. Blessed. Blessed tentang ayat ini. Tapi lembaga alkitab kenapa sampai menerjemahkan dengan kata berbahagia? Karena diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya atau Makaryos. Bukan bahasa Inggris. Lembaga alkitab tidak pernah menerjemahkan alkitab yang saudara pegang itu dari bahasa atau versi bahasa Inggris. Gak pernah. Mereka terjemahkan dari bahasa asli. Makanya keluar kata-kata ini. Berbahagialah. Yang artinya sebenarnya berkat. Kalau saudara buka alkitab bahasa Inggris saudara. Kata berbahagia ini tulisannya blessed. Jadi dibacanya begini. Matius 5 ayat 9 mengatakan begini. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Perhatikan ayat 10. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang katakan bersama-sama saya 2-3 apa? Dianiaya. Oleh sebab kebenaran karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah atau diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu divitakan segala yang jahat. Disebut kafir malahan. Jadi justru ketika tubuh Kristus sedang dibom. Ketika tubuh Kristus sedang dianiaya. Ketika saudara sedang mengalami proses kehidupan. Menghadapi masalah dalam kehidupan. Saudara dan saya sedang diberkati sama Tuhan. Itu artinya jauh daripada materi. Disandingkan dengan kata derita disini. Yesus loh yang ngomong. Makanya saya sedih ketika mendengar hambama Tuhan berdiri di atas bilang. Puji Tuhan saya berdoa bagi jam tangan saya sepatu saya harga ratusan juta. Akhirnya ada jemaat yang ngasih. Pertama dia ngasih kode sama jemaatnya dia suka barang-barang mahal. Kedua dia melecehkan firman Tuhan. Ketiga dia mengatakan kepada jemaatnya bahwa berkat adalah materi. Dan akhirnya saya gak heran ketika ada jemaat-jemaat yang sampai menjual barang-barangnya sampai bangkrut. Mengatakan begini. Pak saya gak mau ke gereja lagi. Kenapa bu? Gak mau lagi pak. Saya tight sama gereja. Saya dikatakan kalau saya kasih semua sama Tuhan saya dikati multiplikasi-multiplikasi. Jangan dijanjikan materi-materi. Saya bilang gini apa bedanya ya gereja sama gunung kidul? Apa bedanya Tuhan sama dewa? Apa bedanya? Karena dia datang ke gereja dia berikan kondisi kepada Tuhan. Tuhan 10% ya Tuhan. Balikin loh Tuhan berkali-kali lipat. Balikin, balikin Tuhan, balikin. Emangnya 10% pancingan. Tuhannya dewa. Gak gitu. Tuhan nih 10% buat Tuhan. Kalau Tuhan suruh kasih saya kasih lebih lagi. Gak apa-apa Tuhan saya kasih lebih. Kenapa saya berani ngomong gini? Karena saya pernah kasih 100%. Tuhan yang suruh. Waktu pertama kali saya mengalami pengalaman seperti begini. Doa ulang gak? Doa ulang. Ngeri, takut. Iya 100% soalnya. Kalau ada suara roh kudus 20%. Oke lah cincailah 20%. 30% oke lah. Mulai-mulai berat 40% udah oke lah Tuhan. 100% Pas lagi doa sampai begini. Yang benar Tuhan. 100%. Karena apa? 10% punya Tuhan. 90%-nya pun punya Tuhan. Bukan punya kita. Dititipkan kok. Paradigma kita harus berubah. Ikut Tuhan tuh bukan untuk saya. Bukan aku lagi. Makanya kalau kata pikul salib. Itu artinya stauros. Stauros itu artinya mati. Mati. Orang mati gak bisa tersinggung. Orang mati gak bisa marah. Orang mati gak bisa sensitif. Mati. Stauros bukan orang banyak mengartikan salah. Karena begini. Gak belajar bahasa hal ini. Aslinya jadi begini. Aduh tadi aku lagi mau pelayanan. Ban motor sampe bocor. Aduh lagi pikul salib nih. Cie lah pikul salib. Aduh gue pergi pelayanan nih. Lagi-lagi flu nih. Tapi tetep dateng pelayanan. Lagi pikul salib. Cie lah pikul salib. Kedokter aja lo pikul salib. Beli obat di Indomaret pikul salib. Pikul salib tuh mati. Stauros artinya. Ntar satu waktu kita belajar tentang itu. Bagaimana kriteria jadi murid Yesus. Ada lima. Salah satunya pikul salib. Mati. Berarti apa? Kita dikatakan sama Yesus. Kalau kamu mau jadi murid. Orang percaya tuh beda sama murid loh. Orang percaya. Banyak orang percaya. Murid tuh susah. Murid tuh berarti masuk ke dimensi yang lebih dalam lagi. Berarti apa? Kalau disakiti orang. Dikeselin sama orang. Kita gak bisa marah. Dituntut untuk apa? Memberikan kasih kok kepada mereka. Makanya saya selalu katakan hotbar di atas ini. Bagi saya gampang. 20 tahun saya pelayanan mimbar. Jemaat-jemaat. Cuman 40 menit ada yang dengerin. Ada yang ketawa. Ada yang begini. Ada yang tidur. Ada yang tidurnya maksimal gitu. Banyaklah. Cuman satu arah. Oke lah. Hotbar paling susah di luar sana. Ketika mobil saya diserempet oleh motor. Disalip oleh motor. Kaget. Kantin. Motornya berhenti. Buka. Helm. Apa lo? Nah itu hotbar paling berat. Istri saya punya kata-kata password. Pegang kaki saya. Sayang. Udah lah sayang. Nanti jangan-jangan di jemaat. Jemaat tuh kata-kata yang meluntuhkan hati saya. Tapi setiap kali ada motor kurang ajar. Dibilang jemaat. Jemaat tuh kurang ajar semua. Semua jemaat. Jemaat gak gitu kali. Semua jemaat. Mas Murud 73. Coba saudara baca. Mas Murud 73. Ditulis sama Asaf. Asaf adalah pemimpin biduan. Pemimpin paduan suara. Orangnya biasa-biasa aja. Sama seperti saudara dan saya. Harus bayar tagihan. Hidupnya dalam proses. Dia gak suka. Lihat orang fasik. Atau orang. Yang dikatakan orang fasik itu. Kenapa dia mujur. Itu pertanyaan kita kan. Kenapa orang-orang yang fasik. Yang gak kenal Tuhan. Kok sepertinya dalam tanda kutip. Mereka kok diberkati. Dia ngomong gini. Mas Murud 73. Ayat 3. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nah loh. Mujur orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Dan mereka tidak kena tulah. Seperti orang lain. Ayat 16. Akhirnya dia sadar. Ayat 16 dikatakan begini. Akhirnya dia sadar. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus. Allah memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taurah mereka. Kau jatuhkan mereka hingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Maksudnya gini. Kita ini ada di dalam perahu kehidupan. Perahu kehidupan kita karena kita mengerti kebenaran. Kita pasti mau lawan arus. Karena kita tidak akan ikut arusnya dunia. Jadi anggap saja saya dan saudara ini ada di dalam perahu kehidupan. Karena perahu kehidupan ini mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita pasti lawan arus. Kita gak akan ikut arus dunia. Arus dunianya kesana kita pasti kesana. Kalau lagi lawan arus. Mau gak mau pasti harus mendayung dong. Supaya maju. Lawan arus. Jadi mau gak mau kan kita dayung. Berat gak? Iya berat. Namanya juga lawan arus. Dan seringkali kita waktu lagi dayung. Kita dayung dengan tangisan. Duh enak banget Tuhan. Berat banget sih hidup ini kayaknya. Gitu kan. Lagi kita nangis. Lagi kita mendayung. Dan seringkali kita capek. Kita bilang aduh capek Tuhan. Kita angkat dayungnya. Fokusnya tetap benar. Fokusnya tetap lihat Tuhan. Lihat Yesus. Tapi ketika dayungnya diangkat. Lambat laun. Ikut arus. Kebawa sama arus. Walaupun fokusnya benar. Jadi mau gak mau dayung lagi. Dayung lagi. Dengan tangisan. Lagi mendayung seperti begitu. Tiba-tiba kanan kiri kita ada perahu-perahu kehidupan. Yang sedang ikut arus. Dan waktu mereka ikut arus. Mereka gak dayung. Mereka cuma ngarah-ngarahin aja perahunya. Dan kelihatannya di mata kita enak hidup mereka. Mereka cuma nangkat-ngangkat kaki. Terus mereka lewat. Waktu mereka lewat kita bilang gini. Ya ampun enak banget hidupnya ya. Terus kemudian mereka mulai mencelah kita. Lu ngapain kesana? Semua juga mayoritas kesitu. Ngapain lu kesana? Kafir lu. Digituin kita. Lu ngapain ke gereja? Ngapain ikut komsel? Ngapain hidup kudus? Seks di luar nikah juga semua orang juga ngelakuin kali. Ngapain lu begitu? Semua orang juga selingkuh kali. Lu kalau disekati perempuan, obatnya perempuan. Disekatiin laki, obatnya laki. Dunia kan ngajarin begitu. Banyak value-value nilai-nilai yang kita dicelah. Karena kita mengejar kebenaran. Dan kita nangis. Lagi di dalam proses, dalam tangisan, dicelah pula. Di fitnah pula. Taukah saudara? Kalau kita gak mengerti kebenaran. Kita akan katakan kepada diri sendiri. Dan katakan kepada teman-teman kita. Kok enak ya hidupnya ya? Kok diberkati ya hidupnya ya? Seperti asaf. Kok mujur ya orang-orang fasik? Padahal Yesus ajarkan sebaliknya. Justru ketika engkau sedang menangis. Justru ketika engkau sedang dianiaya. Justru ketika engkau sedang dicelah. Engkau sedang diberkati. Karena engkau sedang dirubahkan sama Tuhan. Lukas 6 mengatakan yang sebaliknya. Lukas 6 ayat yang ke-24 mengatakan begini. Dan 25. Tetapi celakalah kamu. Celakalah arti kata sebenarnya adalah mati saja kamu. Lebih berat ya. Diperhalus sama lembaga Alkitab. Jadi kata celakalah. Saya banyak duduk dengan teman-teman dari lembaga Alkitab. Aku membahas kata demi kata. Tetapi celakalah kamu. Hai kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu. Kamu telah memperoleh penghiburan ini. Tidak bicara soal materi. Bicara soal kekayaan hidup di dalam dunia. Menyeburkan dirimu di dalam kelarutan dunia. Itu maksudnya kata ini. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini apa? Tertawa. Karena kamu akan berduka cita dan menangis. Jangan salah. Justru ketika saudara sedang nangis. Saudara sedang diberkati. Justru ketika orang-orang itu sedang ketawa-ketawa dan lain sebagainya. Yang mencelah saudara. Kalau mereka gak bertobat. Celaka loh ujungnya. Itu firman Tuhan. Itu arti daripada berkat. Kalau saudara ada di dalam sebuah proses. Dan di ujung daripada ini semuanya. Yang berubah adalah saudara. Makin dekat. Makin serupa seperti Tuhan. Karena ada masalah itu. Itu arti daripada berkat. Bejana dirubahkan. Bejana yang jadi. Bejana yang lebih dewasa. Makanya jangan terpesona sama pemberian Tuhan. Terpesona sama sang pemberinya. Contoh. Waktu anak-anak masih kecil. Mereka mempunyai tiga momen yang dapat kado besar. Graduation, naik kelas. Ulang tahun dan natal. Dan karena mereka masih kecil. Ketika dapat kado. Mereka akan langsung kabur sama kadonya. Ngacir sama kadonya. Thank you. Mereka gak bilang thank you. Mereka langsung kabur. Terus kita bilang begini. Bilang apa? Kan masih kecil. Belum jadi budaya. Bilang terima kasih. Waktu mereka lihat kadonya. Sambil lihat kado. Gak lihat kita. Baru bilang thank you dad. Thank you mom. Mereka dari hati gak ngomongnya? Enggak. Kan disuruh. Bilang apa? Kita kan suka bilang begitu. Karena bilang terima kasih belum jadi budaya. Terpesona sama pemberiannya. Hei bilang apa? Thank you. Thank you mom. Thank you dad. Gak lihat sama kita. Dibuka kadonya. Dan suka sama kadonya. Dan kita maklum-maklum aja. Kenapa? Karena mereka masih kecil. Terpesona sama pemberiannya. Sampai-sampai waktu akhirnya. Dia nih umur 10 tahun tahun lalu. Dia koleksi Lego di rumah. Jadi kami selalu beli Lego. Saya juga suka Lego. Main Lego. Nah. Saya kasih dia kado Lego. Abis selesai. Kita tunggu di depan tokonya. Istri saya ada di toko sebelah. Kita nunggu. Tiba-tiba dia taruh Legonya. Dan dia peluk saya. Dan dia bilang. Thank you dad. Tanpa saya suruh. Saya kaget disitu. Wow. Beda ya ini anak. Thank you ya dad. Terus dia mulai tanya. Daddy mesti kerja berapa lama? Sampai bisa beli kado itu. Dia mikir. Ini belinya pakai uang. Anak saya yang pertama dulu. Pulang sama omanya bilang begini dad. Daddy kalau perlu duit dad. Ada tempat namanya ATM. Dahsyat dad. Duitnya banyak dad. Oma pencet-pencet-pencet keluar uang. Kalau menurut aku dad. Daddy pencetnya lama-an dikit. Uangnya lebih banyak keluarnya. Pencet lama-an dikit. Kalau rekeningnya kosong. Ketelen kartunya nak. Hang. Ketelen kartunya. Ilang kartunya. Dipanggil bank kita besok. Terus. Dia mulai terproses. Terus dia mulai tanya sama saya. Tadi daddy bayar pakai kartu ya. Is that credit card? Yes. Berarti gak bayar dong. Enak aja bayar. Ntar ada tagihannya. Kalau tagihannya datang gak enak rasanya. Sampai di rumah kado-nya gak dibuka selama dua hari. Malam itu dia peluk saya. Berkali-kali dia bilang. Dad thank you ya. Tanpa saya suruh. Langsung hari itu saya mulai berpikir. Dan sadar. Oh. Anak ini sudah dewasa. Terpesona sama. Bapaknya yang botak ini. Bukan sama pemberiannya lagi. Ngerti maksudnya ya? Kalau saudara masih terpesona sama. Udah salah pengertian berkatnya. Terpesona sama materi. Materi. Mujisat-mujisat. Masih kerdil rohani. Terpesona sama Yesusnya. Kejar Yesusnya. Orang kusta ketika disembuhkan. Yang balik berapa? Sepuluh. Ada sepuluh. Yang balik berapa? Satu. Tahu itu artinya apa? Makanya harus dipelajari bahasa aslinya. Lukas 17 coba buka. Ayat 17. Lukas 17. Ayat yang ke-17 coba. Lukas 17. Ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata. Bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang-orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu. Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini kalau kita baca hanya sepintas saja kita gak ngerti gak dapat esensinya. Imanmu telah menyelamatkan engkau itu ada artinya. Di dalam NIV dan NKJV. Alkitabah bahasa Inggris. Itu dikatakan. Your faith has made you well. Kata well itu ada artinya. KJV dengan lebih jelas lagi katakan di King James Version. Thy faith has made thee whole. Whole dan well dan menyelamatkan. Itu arti katanya, akar katanya adalah sirna atau betul-betul sempurna. Dengan kata lain, orang yang kusta ini yang terpesona sama Yesus. Waktu dia kembali kepada Yesus. Sudah disembuhkan kan? Sudah. Tapi waktu dia dikirim kembali bukan sekedar sembuh tapi bekas kustanya hilang. Yang sembilan masih ada bekas kustanya. Sembuh gak? Sembuh. Tapi masih ada bekasnya. Orang masih tahu, oh bekas kusta loh. Yang satu ini, dia betul-betul whole dan well. Whole dan well itu betul-betul dia sirna bekas kustanya. Jadi dapet double portion. Dapet perkenanan Tuhan itu double. Karena terpesona sama Yesus. Yuk, terpesona sama Yesus yuk. Terpesona sama Yesus setiap hari. Tuhan terima kasih. Aku mau diproses, aku mau dirubah. Karena ketika aku yang dirubah itu arti berkat yang sebenarnya. Hana, saingannya siapa sih? Penina. Itu dua istri daripada Elkanah. Hana pengen punya anak dengan motivasi yang salah. Dan seringkali kita juga begitu. Karena Penina juga punya anak, dia gak punya anak. Penina mencela-mencela terus. Punya anak doang, punya anak doang Tuhan. Dengan motivasi yang salah. Tuhan gak kasih-kasih tuh. Sampai satu waktu, akhirnya Hana berubah. Dia katakan begini, Tuhan, kalau kau berikan anak itu kepada aku. Anak laki-laki itu artinya sejarah Aineshim. Artinya ketika kau berikan kepada aku, itu bukan milikku, tapi aku akan serahkan kepadamu Tuhan. Dan dalam kitab yang dikatakan, nanti saudara baca sendiri di rumah, satu Samuel. Hana berdiri. Kata berdiri adalah kon. Berdiri itu artinya, arti-kata adalah aku berubah. To restore, to redevelop myself. Aku berubah Tuhan. Ketika aku minta anak ini, bukan untuk kepentinganku, tapi untuk Tuhan. Dikasih gak? Dikasih. Lahirlah siapa? Samuel. Makanya ketika kita terus berubah, bejana ini berubah. Itu arti berkat, dan udah gitu nanti perkara-perkara besar terus dititipkan dalam hidup saudara. Itu maksudnya. Dan setelah itu, pada akhirnya, di dalam apapun kehidupan saudara, lepaskan pengampunan. Dianiaya, lepaskan pengampunan. Hukum yang kedua adalah mengasihimu sesamamu manusia. Sebelum kata itu, ada kata begini. Yang sama dengan itu. Sama dengan apa? Yang pertama. Yang pertama apa? Mengasih Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Jadi yang kedua, ketika disuruh mengasih sama manusia, sebelum ada kata itu, ada kata begini. Yang sama dengan itu. Sama dengan yang pertama. Jadi kalau gak mengasih sama manusia, berarti gak mengasih Tuhan. Seringkali kita bilang gini, Aduh, udah lah, gak apa-apalah Tuhan. Ngasih Tuhan, kalau ngasih manusia itu ntar aja lah Tuhan. Gak bisa. Hukum itu, hukum. Dan hukum tidak panang bulu. Saudara mau udah telat segimanapun juga, yang namanya hukum lampu merah, lampu merah. Gak ada lampu merah, kita tawar menawar. Gue telat nih, ijo-ijo. Gak ada, hukum. Patuhi, gak bisa udah tawar menawar. Hukum. Nah, ini yang dasyat. Saya berikan ini sebagai penutup, supaya saudara mengerti. Yohanes 15, ayat 10-11 aja. Yohanes 15, ayat 10-11. Ini maksudnya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, ini dasyat. Ini dasyat. Dasyatnya luar biasa ini. Kalau dimengerti ya, ini jadi dasyat. Kasih, itu ketika saudara terima Yesus, nanti saudara baca lagi di rumah, saudara catat saja, 2 kalintus 3 ayat 3, semua kebenaran itu ditulis di atas loh hati, atau di atas rohnya manusia. Makanya saya katakan ketika saudara terima Yesus, yang diperbaharui, yang lahir baru adalah rohnya. Surga memerlukan median yang sempurna untuk berhubungan dengan manusia, gak bisa lewat tubuh, gak bisa lewat jiwa, roh. Makanya rohnya disempurnakan. Semua atribut nilai surgawi diletakkan di dalam roh saudara. Makanya orang benar, ya kita ini, kurang tepat kalau doanya begini, Tuhan berikan aku kasihmu. Gak tepat sebenarnya, udah ada kasihnya, udah dikasih. Tuhan aku memperkatakan kasihmu, supaya termanifestasi dalam jiwaku. Udah dikasih kasihnya. Tuhan terima kasih buat iman, aku mau aktifkan iman itu Tuhan. Tuhan terima kasih buat kekudusan, aku mau aktifkan kekudusan, aku mau mengambil keputusan untuk menjadi kudus Tuhan. Udah dikasih kok. Semua itu sudah diberikan, dan diletakkan di atas loh hati, bukan di atas loh batu lagi, dikatakan begitu. Nah, kasih, itu diletakkan di dalam roh. Kasih agape. Kasih itu, karena diletakkan di roh, tidak bisa diusik, tidak bisa dicuri sama iblis. Yang kita suka salah mengerti, kasih itu kita samakan dengan yang namanya jatuh cinta. Itu letaknya di dalam emosi. Semua yang letaknya di emosi, bisa hilang kapan saja. Makanya jatuh cinta bisa hilang kapan saja. Orang bisa jatuh cinta dalam hari ini, besoknya dikeselin sama orangnya, orangnya nyebelin, bisa hilang jatuh cintanya. Makanya dunia, ketika mengenal jatuh cinta, masuk dalam pernikahan, modalnya jatuh cinta, gak karuan-karuan. Jatuh cinta itu rasa-rasa butterfly, disini narkasin narkasin narkasin, itu jatuh cinta. Karena emosi, main sama emosi, pikiran, kehendak. Nah setelah lima tahun, enam tahun lagi, setelah itu, setelah menikah, rasa-rasa itu kan udah mulai hilang. Kasih yang kicks in. Ketika kasih agape itu masuk, dan dia menguasai kehidupan, itu membuat hubungan jadi langgeng. Nah dunia gak mengenal itu. Dunia beroperasi atas perasaan saja, emosi jiwa. Ketika itunya hilang, hilang juga hubungannya. Ngerti maksudnya ya? Makanya kasih itu dasyat. Makanya kasih bukan perasaan. Kasih adalah keputusan. Love is a decision. Bukan perasaan. Makanya 1 Korintus 13, 4-7 nanti saudara baca. Kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, tidak mementingkan diri sendiri. Itu bukan perasaan. Gak ada saudara bangun-bangun pagi gini, aduh rasa-rasa murah hati ini. Gak ada. Murah hati adalah keputusan. Aku mengambil keputusan untuk murah hati. Aku mengambil keputusan untuk mengampuni. Nah itu maksudnya. Karena sudah diletakkan di dalam roh. Supaya termanifestasi di dalam jiwa. Menguasai jiwa, emosi, kehendak. Nah, ayat ini mengatakan kalau engkau tinggal di dalam kasihnya, kasih Yesus, itu engkau akan mendapatkan apa yang namanya? Sukacita. Nah, sukacita juga diletakkan di dalam roh. Hanya kerajaan surga yang bisa berikan saudara sukacita. Temannya sukacita yang ada di dalam emosi manusia itu kita kenal dengan kata kesenangan. Beda sama sukacita. Makanya bahasa Inggrisnya happiness dengan joy itu beda. Joy adalah sukacita. Itu gak bisa dicuri sama iblis. Tapi yang namanya kesenangan, itu bisa hilang kapan saja. Bisa dicuri sama iblis. Nah, sukacita membawa kepada ini. Filipi 4, ayat 4-7. Filipi 4, ayat 4-7. Saya bagikan dua ayat lagi dan kita selesai. Filipi 4, ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang punya sosial media, kebaikan hatimu senantiasa harus diketahui semua orang. Jangan argumentasi, jangan kasih kata-kata gosip, jangan terpancing apa-apa. Tebarkan firman Tuhan, sosial mediamu. Karena apa? Tuhan sudah dekat, firman Tuhan katakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, ayat 7. Yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi sukacita akan membawa kepada damai sejahtera. Kasih membawa kepada sukacita. Sukacita membawa kepada damai sejahtera. Bukankah itu yang Paulus tulis juga di Galatia 5? Buah roh, urutannya begitu loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Dia gak asal tulis. Makanya kalau lepaskan kasih, kerajaan surga akan memberikan sukacita. Ada sukacita, akan dikasih damai sejahtera. Letaknya juga di roh, gak bisa dicuri sama iblis. Temannya damai sejahtera, yang ada di emosi itu namanya ketenangan. Ketenangan bisa hilang, bisa terusik kapan saja. Waktu ada bom, tenang gak? Ya enggak. Waktu ada bom, senang gak? Ya enggak. Waktu ada masalah, tenang gak? Enggak. Senang gak? Enggak. Tapi anak Tuhan, yang Paulus katakan, bisa bermegah di depan kesengsaran. Kenapa? Karena saya bisa tidur nyenyak, Tuhan. Walaupun ketenangan-kesenangan gak ada, tapi tetap ada sukacita dan damai sejahtera. Beda. Dunia gak bisa kasih itu. Kerajaan surga yang kasih sukacita sama damai sejahtera. Makanya kenapa? Petrus tidur nyenyak, ayat terakhir. Kisah Rasul 12, ayat 6-7. Ayat favorit jemaat, ayat apa? Ayat terakhir. Di tempat ini gak gitu ya, haus semua firman Tuhan. Di tempat lain, ayat favorit jemaat, ayat terakhir Pak. Di sini haus, mukanya haus semua. Kisah Rasul 12, ayat 6-7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Terbelenggu dengan dua rantai, selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Petrus baru tahu ya, temannya Yaakobus baru dipenggal loh kepalanya. Sama Herodes Agripa. Besok dia akan ada kemungkinan besar pun akan dihukum mati. Dan malam hari itu dia dibelenggu dengan rantai, dikawal dengan pengawal-pengawal. Pertanyaan saya, tenang gak? Enggak ada ketenangan. Senang gak? Enggak ada kesenangan. Perhatikan ayat yang ketujuh. Tiba-tiba berdirilah seorang malekat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malekat kalau datang, manusia mengalami dua hal. Kalau gak kaget, takut. Dan ini SOP-nya malekat nih, selalu begini. Pak Hidup udah capek tuh pas itu ya. Kalau datang. Jangan takut. Rempong loh. Dalam hati pasti gitu. Takut molo. Itu SOP-nya udah jelas tuh. Nomor satu, bilang jangan takut. Nomor dua, jelaskan siapa dirimu. Nomor tiga, baru berikan kabar good news atau kabar-kabar tentang apa yang aku mau sampaikan. Pasti gitu tuh SOP-nya. Jangan takut terus dijelaskan. Hayat malekat dari itu. Gitu kan, biasa gitu. Nah, di dalam ruangan ini, Alkitab mengatakan malekat itu berdiri dekat Petrus dan cahaya bersinar loh dalam ruangan itu. Ini dalam sejarah perserikatan kemalekatan, yang pertama kali didokumentasikan di Alkitab, manusianya gak takut dan gak kaget karena manusianya gak bangun. Makanya daya tujuh dikatakan begini. Malekat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya bangunlah segera, maka gugullah rantai itu dari tangan Petrus. Gak ada cerita kayak begini. Yang malekatnya harus bangunin manusianya. Bangun, bangun, bangun. Saya rasa teman-teman malekat ini pasti lagi ngetawain dia. Kurang sakti loh. Manusianya tidur, kurang sakti. Diam loh. Pertama kali, manusianya gak bangun. Malekat loh sebelahnya. Cahaya bersinar loh. Berarti apa? Petrus tidur nyenyak. Indonesia akan ada shalom. Indonesia akan tidur nyenyak. Akan ada sukacita dan damai sejata kalau tubuh Kristus terus melepaskan kasih Tuhan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kasih Tuhan. Kalau gak kita siapa lagi? Harus berdoanya begini. Gak apa-apa berdoa Tuhan, berdoa bagi Indonesia. It's okay, good. Naik satu level lagi. Tuhan, apa yang aku bisa buat buat Indonesia? Kita mengasihi negara ini. Kita ditempatkan di negara ini. Bukan kebetulan. Jangan kabur. Jangan punya pikiran. Kabur aja. Pindah aja. Jangan. Tuhan kasih kita spesifik di tempat ini. Karena Tuhan punya maksud. Gak salah kita ada disini. Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau tubuh Kristus mengerti, walaupun aku dianiaya, aku sedang diberkati Tuhan. Walaupun aku sedang dianiaya, aku sedang dirubah sama Tuhan. Itu arti berkat. Dan di ujung daripada ini semuanya aku akan lepaskan pengampunan. Kasih aku lepaskan. Supaya ada shalom atas kota Jakarta, shalom atas kota Surabaya, shalom atas kota-kota yang lain, atas negara ku Indonesia. Akan ada damai sejahtera dan sukacita. Dan ini adalah kesempatan dimana kita menjadi lembaran terbukanya Yesus. Memberitahu kepada dunia, khususnya negara ini. Ini loh Yesus saya. Engkau aniaya aku, aku akan lepaskan pengampunan. Biar engkau lihat Yesus. Gereja jadi mercusuar. Jadi jawaban bagi bangsa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak kami mengucap syukur.